Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, saya Dr. Hadam Pada video kali ini kita akan membahas tentang keputihan saat amil Kira-kira bahaya gak sih kalau keputihan saat amil? Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga klik logo loncengnya Terima kasih Keputihan saat amil itu merupakan tanda yang normal Tetapi jika keputihannya telah berubah warna Menimbulkan gejala, itu harus hati-hati Berarti sudah ada dicurigai infeksi Keputihan saat amil itu dikarenakan perubahan hormonal terhadap ibu hamil Karena perubahan peningkatan hormon estrogen Kemudian peningkatan aliran darah ke jalan lahir Cairan tambahan yang keluar Itu sebenarnya adalah cairan sisa buangan dari rahim maupun dari jalan lahir Karena normalnya di jalan lahir itu ada bakteri-bakteri baik ya Dan juga ada sel-sel mati Nah itulah mengapa terjadi keputihan saat amil Intinya karena perubahan hormonal tadi ya Perubahan hormonal, peningkatan hormon estrogen, dan peningkatan aliran ke jalan lahir Di masa awal kehamilan, nanti akan tercipta lah Lendir-lendir ini menutupi seluruh cervix Jadi dia sebagai pelindung Dia lebih cenderung mirip seperti putih telur ya Jadi seperti warna putih telur itu Nah itulah dia akan menutupi seluruh cervix sebagai pelindung Nah kemudian dia akan makin banyak sampai Dekat waktu tiba persalinan Jadi kalau keputihannya itu bening seperti putih telur Tidak berbau, tidak ada perubahan warna Itu normal ya Namun perubahan hormonal dan bentuk tubuh itu Bagi ibu hamil lebih cenderung terjadinya infeksi Jadi apa saja sih biasanya yang paling sering menginfeksi ibu hamil Yang pertama itu vaginosis bakterialis Vaginosis bakterialis Karena perubahan hormonal tadi Jadi pertumbuhan bakteri di jalan lahir itu menjadi tidak normal Jadi pertumbuhannya berlebihan Jadi keadaan ini bisa membuat bayi lahir prematur Dan berat badannya juga bisa kurang Kejalanan ini bukan apa saja Bisa gatal di sekitar daerah kewanitaan Keluarnya cairan keabu-abuan atau keputihan Yang ketiga nyeri saat buang air kecil Jadi jika dibiarkan sangat berbahaya sekali ya Bisa juga menyebar menginfeksi jadi radang panggul Yang kedua itu infeksi jamur Nah akibat dari perubahan hormon estrogen dan progesteron Yang peningkatan hormon tersebut Jadi nanti akan terjadinya pertumbuhan kandida yang tidak normal Jika ini terjadi, nanti akan terkena infeksi jamur ya Gejala infeksi jamur ini apa saja Yang pertama itu keluarnya cairan Keputihan ataupun juga bisa putih kekuningan ya Kemudian bisa berbau, bisa juga tidak Kemudian nyeri saat berhubungan Di daerah kewanitaan itu juga bisa bengkak atau kemerahan Bisa nyeri juga, bisa gatal juga di daerah kewanitaan Dan bisa juga seperti rasa terbakar di daerah kewanitaan Apabila buang air kecil Penyebab yang ketiga itu trichomoniasis ya Trichomoniasis ini itu hidup di dalam vagina dan ditularkan melalui hubungan Gejala yang ditimbulkan itu keluarnya cairan berbusa Berwarna kekuningan kehijauan ya Dan berbau busuk Serta sensasi rasa terbakar dan juga gatal saat melakukan hubungan Jadi jika ibu-ibu mengalami hal tersebut Keputihannya sudah mulai tidak normal Segeralah periksakan ke dokter kandungan Karena bahaya sekali apabila tidak diobati Bisa terjadinya prematur pada bayi Kemudian juga bisa terjadinya infeksi Nah jadi segeralah obati ya Jangan ditunda-tunda, jangan ditahat-tahat Jadi ada beberapa tip untuk mencegah Supaya keputihan yang normal itu Supaya tidak menjadi tidak normal ya Jadi yang pertama itu Gantilah pakaian setelah berolahraga Kemudian pakailah celana dalam itu berbahan katun Supaya tidak terlalu lembab Jika membasuh daerah kewanitaan itu Dari depan ke belakang Konsumsilah cukup air ya Jadi jangan malas minum air Jangan suka menahan-nahan jika ingin buang air kecil Kemudian tetap asupan gizi seimbang Supaya daya tahan tubuh juga baik Hindari memakai celana ketat apalagi berbahan nilon Hindari memakai pewangi di daerah kewanitaan Hindari menggunakan sabun Ataupun tisu Ataupun pembalut yang beraroma kuat Itu tidak boleh Jadi jika ibu mengalami keputihan yang banyak Tetapi warnanya putih Seperti telur itu termasuk normal Jadi tidak perlu khawatir Tapi jika sedang mengalami perubahan warna Dan menimbulkan gejala Silakan kunjungi dokter terdekat ya Oke semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Silakan share video ini sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Sampai jumpa